Assalamualaikum Wih, udah 2024 aja nih Ya, banyak film yang dirilis tahun ini Dan ada film terbaru nih Mungkin habis nonton film ini Yang biasanya demen banget Berenang di kolam, langsung Mendadak parno Kenapa emang? Nih, film horror yang cuma kolam doang Bisa bikin satu teater lompat dari kursi Termasuk aku James Wan, kembali dengan karya film horror terbarunya Duduk di kursi produser bareng rekannya Filmnya kali ini diadaptasi dari short movie Yang sebenarnya gak cukup menarik Tapi pas dikembangin jadi film panjang Lalo 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 Beda gini Baru awal tahun nih, udah dikejut-kejutin Film horror yang sebenarnya terkesan effortless Tapi bakal jadi mimpi buruk Buat siapapun menikmatnya Jadi film ini tuh tentang keluarga Waller Yang pindah dan akhirnya mendapatkan rumah baru mereka Sebuah rumah besar yang semula tidak terasa ada yang aneh Rumah dengan kolam yang mungkin bisa saja Jadi solusi yang pas buat melatih cedera Ray Waller Seorang atlet pemukul baseball handal yang pensiun dini Dan mengharuskan dirinya untuk melakukan berbagai treatment pemulihan Nah salah satunya adalah olahraga fisik ringan Ya seperti berenang Kolam bukan sembarang kolam Malam yang sunyi ternyata kolam itu menyimpan misteri yang sangat menyeramkan Siapapun yang bersedia berenang di kolam tersebut Dipastikan akan direnggut oleh si penunggu arwah kolam Sebagai korban Dan yang beruntung akan mendapatkan imbalan yang setimpal Gimana-gimana? Arwah penunggu kolam? Lalo lo lo Ini kan film horor luar bukan film horor Indonesia Lah emang kenapa? Ini deh Percayalah Ini tidak seperti yang kalian bayangkan Bahkan Film Night Swim Masih belum menjelaskan awal mula tragedi nyawa di kolam itu Yang sudah terjadi bertahun-tahun lamanya Apakah ini akhirnya akan ada spin-off atau sequel nantinya? Mungkin saja Tau sendirilah Bloom House kan emang sering begitu Karena kata puas belum bisa terucap Sebenernya karena cons minor ini Kilas balik kolam yang akhirnya ditempati penunggu di sana Penunggu yang entah sudah berapa lama berdiam di air tersebut Dan motivasi yang akhirnya merenggut nyawa korban Apakah sebatas permintaan yang dibayar dengan pengorban entok saja Ataukah seperti apa? Itu belum terjawab Ya tidak mungkin kan hal mistis tidak punya awal mula itu bisa terjadi Alih-alih Puas karena dapat experience film horror pertama di awal tahun Ya untuk mendapatkan jawaban yang pas Itu masih terlalu jauh Ya film Night Swim cuma fokus untuk segera menghentikan tragedi secepat mungkin Ya emang si film ini tidak bertele-tele Jujur Kurangnya sejauh ini ya disitu doang Setidaknya sebagai pembuka tahun 2024 Night Swim berhasil membiu satu teater penuh tadi Film yang cuma berdasarkan short movie dan akhirnya ceritanya dikembangkan dengan cukup kompleks Narasi cerita yang gak bertele-tele Plotnya cukup rapih Premisnya menarik Tapi meski bukan yang terbaik Night Swim Meneror gak pake Babi Bu Beneran effortless Tapi sekalinya scene itu muncul Adegan itu muncul Penonton terbawa rasa paniknya Jump scare-nya terbilang tipis tapi loyal Sosok menyeramkan si penunggu air cuma muncul sesekali doang Wujudnya samar-samar Tapi kita bisa ngerasain kalau sosok ini beneran meneror seisi teater saat itu Ide cerita Night Swim emang menarik Meski bukan hal yang baru kalau kalian mencari list film horror yang mengambil tema kolam renang Menariknya film ini sebenarnya karena diperkuat dengan gaya khas James Wan dan juga Jason Blum Yang lagi-lagi masih saja berhasil Mereka tuh udah sering banget kolaborasi Film-filmnya hampir semua diminati pasar Suterdara Bryce Maguire Filmografinya kebanyakan garap short movie Giliran dapat kesempatan garap film panjang Lah dia ternyata berhasil Night Swim adalah film horror penuh kewaspadaan Lo tau betul sebentar lagi akan dikejutin Tapi tetap aja lompat dari kursi Lo tau betul kalau ada pertanyaan besar yang belum terjawab Tapi faktanya kelar dari bioskop Filmnya terngiang-ngiang di kepala Dan rasa penasaran itu masih ada sampai sekarang Good job lah Setidaknya nggak zong Paling nggak pemanasan sebelum bioskop Indonesia dibabat habis Sama film-film horror lokal yang akan siap tayang Ya sedih obat mualah kalau dirasa mulai pusing nanti Kalau kebanyakan film horror Ya deh Selamat tahun baru 2024 Silahkan ditonton Wassalamualaikum Ya kawan-kawan terima kasih telah menonton video review ini Jangan lupa klik tombol like ya Kalau kalian suka klik tombol dislike kalau tidak suka Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya Biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya Kalau gitu Agus Zain pamit undur diri Terima kasih Jaga kesehatan Tetap positif dan jangan lupa Bahagia